Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue dan video kali ini kita akan membahas tutorial Freddy Fazbear Pizzeria Simulator bagian ketiga. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas semua mekanik game ini, nah sekarang kita akan membahas semua ending. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Ending yang satu ini bisa disebut sebagai Bad Ending. Cara mendapatkan ending ini sangat mudah, yaitu kalian hanya perlu membeli barang-barang restoran, tidak perlu memasukkan animatronik ke dalam kantor, dan menyelesaikan semua harinya. Tapi sayangnya ending ini tidak memiliki sertifikat, jadi kalian tidak perlu mendapatkannya. Ending yang satu ini bisa disebut sebagai Good Ending, atau True Ending. Cara mendapatkan ending ini sangat simpel, yaitu kalian harus memasukkan semua animatronik ke dalam kantor, entah karena Rix, Sulfek, atau membelinya di katalog. Dan sisanya, kalian harus menyelesaikan semua harinya. Jika kalian telah memperoleh ending ini, nantinya kalian mendapatkan Certificate of Completion. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! And be full. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered. And the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace and perhaps more waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us in communication. Congratulations on completing your work week. We apologize if your situation wasn't presented to you in a completely honest fashion when you first started, but it was important that your intentions and actions be genuine. Here at Fazbear Entertainment, we value fun, family, and food. But more importantly, we value our commitment to atoning for past mistakes and tying up loose ends. Thank you for your participation. There is no need for you to return to work next week as Fazbear Entertainment is no longer a corporate entity. Please accept the certificate of completion. Goodbye for now. And thank you for taking this journey with us. Ending yang satu ini gue sebut sebagai ending pemalas. Karena cara mendapatkan ending ini sangat-sangat malas. alias sangat mudah. Yaitu, kalian jangan membeli barang apapun, kecuali sanitation station, untuk menghilangkan risk. Jangan mengambil iklan. Jangan sampai animatronik. Dan kalian hanya perlu menyelesaikan semua harinya. Jika kalian telah memperoleh ending ini, nantinya kalian mendapatkan Certificate of Video Creative. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih. work ethic is rare. It doesn't mean that we want you back. In fact, it means you should look for employment elsewhere. But before you go, take this certificate of mediocrity. You should be proud. You stood on two feet and convinced someone that you could do something when in fact you couldn't. Now, get out. Seperti namanya, Insanity yang kalau di-translate ke Indonesia adalah penyakit jiwa. Dikarenakan, kita sebagai player telah mengetahui rencana pembakaran yang akan dilakukan oleh Henry. Cara mendapatkan ending ini adalah kalian harus membeli Egg Baby Data Archive seharga $6000. Kemudian masuk ke dalam kantor, matikan PC, dan tekan tombol kotak yang berada di pojok kiri bawah PC kalian, sambil kalian mencoba untuk menyalakan PC kembali. Jika kalian telah memperoleh ending ini, nantinya kalian mendapatkan Certificate of Insanity. It's only now that I understand the depth of the depravity of this creature, this monster that I unwillingly helped to create. As if what he had already done wasn't enough. He found a new way to desecrate, to humiliate, to destroy. As if the suffering wasn't enough. The loss of innocence, the loss of everything to so many people. Small souls trapped in prisons of my making, now set to new purpose, and used in ways I never thought imagined. He lured them all back, back to a familiar place, back with familiar tricks. He brought them all together. Are they still aware? I hope not. It keeps me awake at night. I could make myself sleep. But not yet. Not until I undo what he has done and heal this wound. A wound first inflicted on me, but then one that I let bleed out to cause all of this. He set some kind of trap. I don't know what it was. But he led them there. Again. He overpowered them. Again. And he robbed them of the only thing that they had. Again. I don't know how those tiny breaths of life came to inhabit those machines. But they will never find rest now. Not like this. I have to call them all back. All of them. Together. In one place. Congratulations. You went somewhere you weren't supposed to go, saw something you weren't supposed to see, and prevented a tidy resolution to a messy problem. Needless to say, you're fired. But before you go, take this certificate of insanity. We're giving it to you to ensure that no one believes you, and to ensure that we can promptly replace you without incident. There is a truck waiting for you outside. Take care. Nah, inilah dia ending tersulit dari game FNAF 6 ini. Saking sulitnya, gue aja sampai sekarang gak bisa dapetin ini ending. Tapi tenang saja, untuk membahas ending ini, maka kita akan memanggil King of FNAF Indonesia, yaitu... DAVIN SALMAN Halo, selamat datang Bang Davin. Kalau kalian belum tahu siapa itu Davin Salman, dia ini udah namati banyak mode ekstrim dari universe FNAF. Mulai dari FNAF original, hingga FNAF handmade. Nah sekarang, khusus ending ini, kita akan belajar dari Bang Davin. Oke Bang Davin, silahkan memandu acaranya. Terima kasih kepada Bang Ekstran, jadi cara mendapatkan ending ini adalah, kalian harus menyelesaikan semua malam dengan restoran memiliki total 50 risk. Izin bertanya, bukankah kalau semakin banyak risk, maka semakin besar peluang animatronik masuk ke kantor? Itulah resikonya, karena risk yang kita miliki sangat banyak, maka bisa saja di hari Selasa atau Rabu. Kita sudah diserang oleh 4 animatronik sekaligus. Dan tipsnya adalah, kalian wajib membeli equipment untuk PC kalian agar mempermudah menyelesaikan gamenya. Lalu bagaimana caranya agar bisa mendapatkan risk sebanyak itu? Caranya sangat mudah. Yang pertama adalah, kalian jangan membeli barang healthy and safety. Dan yang kedua adalah, banyak-banyaklah membeli barang market down. Oh begitu ya Bang Davin. Terima kasih ya untuk tips dan trik ending ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bang Davin Salman. Dan jangan lupa ya, kunjungi channelnya untuk video game FNAF mode ekstrim lainnya. Oke, sekarang kita lanjut membahas ending berikutnya. Kita berikan bahas masa הכ sebuah. Kita beri ParasBear Entertainment, kalian membelasangkan kialan yang sempurna, yang mungkin juga menyebabkan küljekan yang lain. Tapi kalian menanggit Tennantan yang lebih jauh. كم kalian membeli barang tersebut. Kamu tersebut dan meng selberusnya menjagumkan bahkan menggunakan daripada semua decisinya yang kamu lakukan. Kalau begitu, kamu lakukan pakaian yang semasa keumur. Kalian kami membeli kebiasa, kemudiannya. Kami mengkaitan anda mati terakhir. Mok spendasih penyajah minis, kisah yang tepatnya di kasih telah, and erasing all trace of your employment from our files. But don't feel like you're leaving empty-handed. Take this blacklist certificate. You'll be lucky to ever find employment in this town again. Now take care. Untuk mendapatkan ending ini sangat mudah, yaitu kalian harus membayar gugatan dan berakhir dengan uang yang minus. Cara agar kalian mendapatkan ending ini di hari pertama adalah, setelah mendapatkan 100 dolar, maka kalian langsung membeli bala barel, diskon ball pit, single stage, dan Mr. Hubs. Dan selanjutnya, kalian taruh barang tersebut di restoran kalian. Peluang ini hanya memiliki 30% saja. Kalau kalian ingin memiliki peluang yang tinggi, maka risk kalian harus tinggi juga. Dan itu berpotensi kalian bakalan diserang oleh 4 animatronik sekaligus. Sisanya, kalian mainkan mode kantor hingga selesai. Dengan begini, saat kalian mendapatkan gugatan, maka kalian hanya memiliki uang yang sedikit untuk membayarnya. Sehingga uang kalian bisa dengan mudahnya menjadi minus. Terima kasih telah menonton! Ketika kalian telah mendapatkan ending ini, maka kalian akan mengulang game ini kembali dari awal. Akhirnya, kita sudah mencapai ending terakhir. Untuk ending ini, gue panggil sebagai ending pendongeng. Karena ketika mencoba mendapatkan ending ini, maka kalian bakal melihat keterkaitan dengan cerita FNAF. Cara mendapatkan ending ini sangat mudah. Yang pertama, kalian mainkan minnek motoris hingga round 4. Ketika sudah mencapai round 4, usahakan pelankan kecepatan mobil kalian, hingga bertemu sebuah lubang. Kalian masuk ke lubang itu, dan jalan terus hingga kalian mencapai rumah. Ketika sudah mencapai rumah, kalian dekati rumah itu, dan masuk ke dalam. Dan kemudian, kalian harus gedar-gedar pintu sebanyak dua kali. Lalu keluar dari rumah itu, dan pergi ke halaman belakang, hingga ketemu sebuah lubang lagi. Selanjutnya, kalian mainkan Fruity Mesh Arcade, dan menangkan permainan sebanyak dua kali. Kemudian, mainkan sekali lagi, walaupun kalian tidak menang sekalipun. Karena beginilah sistemnya. Setelah itu, kalian mainkan Security Puppet sebanyak empat kali. saat percobaan pertama hingga ketiga, kalian pencet asal aja. terlalu keluar dari rumah itu, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya, kita sudah selesai membahas semua ending dari game Freddy Fazbear Pizzeria Simulator Selanjutnya, kita akan membahas tutorial FPS yang keempat Clue? Untuk saat ini masih rahasia ya Jadi, sampai disini dulu videonya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye!